Belum mulai namanya iklan atau gak advertising, kamu perlu nentuin berapa persentase budget kamu yang bisa kamu pakai untuk kebutuhan marketing kamu. Tentang sampai habis ya. Nah ini caranya, kamu udah harus punya nih proyeksi angka pendapatan tahunan 1 tahun tersebut. Nah dari angka itu kamu ambil 9-12% untuk angka marketing. Lalu udah kamu ketemu angkanya, ini kamu breakdown setiap bulan. Setelah ada breakdown setiap bulan, kamu gunakan approach 70, 20, dan 10. 70 ini untuk strategi yang biasanya udah kamu tahu bakal works. 20 untuk strategi yang bakal ngebantu kamu untuk growing. Dan 10% ini untuk experimental strategi. Jadi misalnya, kalau kamu running restoran dan kamu punya budget dengan harga 100 juta. Nah 70 juta ini kamu tahu ini bakal works di Facebook Ads atau gak content creation. 20 juta, kamu mau restoran kamu jadi nomor 1 di Google untuk keyword restoran terbaik di area kamu. Nah itu kamu fokusin SEO dan juga search advertising di situ. 10% terakhir, kamu belum pernah kerjasama-sama KOL. Jadi kamu kasih 10% ini untuk budget KOL kamu. Udah selesai planningnya, jangan lupa kamu eksekusi dan monitoring hasilnya kayak gimana. Karena gak ada rules yang bener-bener fix untuk masalah kayak gini. Semua perlu real dan error. Semoga berhasil ya.